Sudah tidak serem, tidak menakutkan lagi untuk kemudian orang-orang yang mungkin terlihat baik-baik saja tapi rasanya tidak baik-baik saja, itu bisa ke shelter ya Den ya? Ya, jadi begini, beberapa waktu yang harus berada stigma-stigma ya, bagi beberapa warga yang kemudian warga itu sendiri akhirnya membuat dirinya membentengi diri ya, define mechanism. Jadi, apa namanya, mereka tidak mengaku sebagai orang yang kontak arlet yang mungkin positif karena khawatir kemudian stigma negatif, apalagi kalau kemudian pulang dari shelter itu masih stigma negatif Nah, Bu Ramawati Hussein, Pak Toto ini sebagai contoh-contoh dan yang bagus bahwa mari, ini COVID bukan air, ini COVID memang harus kita berlantas bersama Nah, saya mau ke Pak Dr. Eka nih, Dr. Eka tentu Kapus Kris punya peran yang strategis ya di tengah bencana non-alam ini Nah, beruntungnya kalau Dr. Eka sudah sangat familiar ini berlawanan dengan COVID, atau melawan COVID sudah familiar karena sebelumnya Dr. Eka ini adalah penggerak vaksinasi di Indonesia Beruntungnya Dr. Eka kan sebenarnya sudah sangat familiar Tapi lebih dari itu, Dr. Eka mungkin kalau Puskris sendiri seperti apa sih secara nasional terkait dengan upaya pencegahan penanggulan COVID ini, Dr. Eka? Ini adalah bagian dari Kementerian Kesehatan ya kalau kita bicara tentang hanya suatu pandemik atau bencana itu di dalam klaster kesehatan Tetapi dalam hal khusus untuk COVID ini tentu tugasnya juga akan lebih besar lagi terutama dalam hal vaksinasi Beberapa minggu lalu juga sudah ada kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dengan Muhammadiyah dan MU Waktu itu dipimpin oleh Pak Sekjen dan saya juga menjadi license officer-nya untuk menghubungi kedua organisasi ini Dan ini tetap jalan Jadi nanti ke depannya itu vaksinasi Muhammadiyah bisa minta langsung Jadi tidak perlu lagi ke arah ke dinas Koordinasi saja cukup Tinggal diminta berapa vial, berapa dosis disampaikan ke Kementerian Kesehatan dan kebetulan saya juga LO-nya Nah itu kemudian saya berkomunikasi dengan Pak Dirjen P2P Dirjen Farmalkes sudah langsung menyiapkan bahwa ini untuk Muhammadiyah Nah ini saya kira perlu digunakan dengan sebaiknya Istilah shelter juga Pak Toto mungkin bisa juga dibuat yang lebih ini seperti tadi usulan Pak Toto Satgas diganti gerakan Ya mungkin shelter diganti dengan apa gitu Rumah isolasi kan Rumah apa, rumah isolasi Muhammadiyah Dan ini saya kira suatu terobosan bahwa Muhammadiyah itu hadir Di sini namanya Wisma Isolasi Pak Ya Wisma Isolasi gitu Karena kan serem juga bicara tentang shelter rumah Wisma ya, Wisma Isolasi Muhammadiyah Dan ini insya Allah Wisma mencukurin nekmat boleh Jadi intinya justru hadir di tengah-tengah situasi seperti ini Mendapatkan suatu inovasi yang bagus Dan menjadi suatu peran Bukan hanya untuk warganya Tetapi juga untuk masyarakat-masyarakat sekitar Yang perlu mendapatkan isolasi mandiri dengan sebaiknya Baik, baik, baik